Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rifinaldo channel guys Oke teman-teman kali ini aku mau kasih tau ya kepada teman-teman semuanya Kalau desain warung kopi aku ini sudah ada perubahan lagi guys ya Jadi ada tambahan ini guys ya ada tambahan rombong Dan rombong ini tentunya untuk menu baru disini teman-teman Dan kali ini aku akan bocorin ya teman-teman Ide jualan lagi dan ini sangat banyak sekali yang suka atau peminatnya itu banyak sekali guys ya Untuk jenis makanan ini Tapi aku gak mau bahas untuk itu dulu teman-teman Yang aku bahas disini Jadi memang ada perubahan desain ya Ada perubahan desain dan aku akan review Kenapa tempat ini aku taruh disini guys ya Jadi aku akan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya Yang sudah punya warung kopi atau kedai kopi Jadi bisa dikembangkan untuk menu-menu yang lagi kekinian atau yang lagi viral Nah jadi ini ya untuk tampilan dari depan teman-teman Ini sengaja aku taruh disini Karena biar pelanggan itu kan biasanya masuk ya teman-teman Masuk kesana ke dapur Si dapur momi itu guys Jadi tujuan aku aku taruh disini Biar pelanggan itu Sengkoh apa ya sengkoh itu Gak lancang Ya gak lancang gak gitu guys Jadi tampilannya kalau nampak dari depan tuh kayak gini guys Nah dan ini Kursi memang sengaja aku taruh disini Untuk barangkali gojek itu lagi nungguin pesanan teman-teman Ini memang aku taruh disini guys ya Dan di depan sini Nah ini memang agak menjorong masuk ya teman-teman Ininya besinya itu Jadi kalau pernah hujan ini masih aman lah sedikit guys Karena tempat pemanggangannya Ini agak ke dalam ini ya Jadi ini pas dengan lampu juga disini teman-teman Jadi gak perlu nambahin lampu lagi Untuk yang kali ini Kalau yang dari sebelah sini masih tetap ya teman-teman Ini tetap untuk tempat duduk Cuma mejanya masih belum sempat memperbaiki guys Karena sibuk terus ke fokus menu-menu tambahan Yang ada di kedai kopi atau warung kopi aku ini guys ya Jadi ini ya teman-teman Ini siap untuk menemani teman-teman Sharing seputar ide jualan atau ide usaha makanan kekinian guys Dan ini aku hanya harga jualnya hanya seribuan ya Teman-teman Gak usah mahal-mahal karena kita hidup di desa Nah ini ya teman-teman Kalau tampak dari depan Jadi sangat praktis sekali Dan ini ukurannya gak usah lebar-lebar guys Ini hanya 1 meter nih ya Ya kesana itu hanya 1 meter Dan ininya hanya 50 cm Dan ini buat sendiri ya teman-teman Gak beli karena ini harus di desain Harus cukup pas dengan yang warung kopi aku ini guys ya Jadi itu ya teman-teman Minta doanya juga ya Jadi ini alhamdulillah sudah berjalan 2 hari guys Sebenarnya udah waktu itu aku mau buat Untuk ini sharing ini guys Cuma gak sempat karena baru buka itu langsung banyak sekali orderan guys Bahkan langsung sampai habis Alhamdulillah ya teman-teman Jadi insyaallah video-video next video Setelah ini aku akan bahas kira-kira apa saja Yang jelas ini menu bakar ya guys ya Untuk menu bakar ini memang kelebihannya itu gak apa Gak cepet bosan guys ya Beda dengan goreng-gorengan atau yang lain Kalau bakar ini insyaallah kita tuh tidak mudah bosan Itu intinya guys untuk menu ide jualan kali ini dari aku ya teman-teman Jadi barangkali teman-teman juga bingung Mau ngisi apa barangkali yang sudah punya warung kopi atau gedai kopi kayak aku gini Bisa lah ditambahkan Atau yang gak punya warung kopi atau gedai kopi Buatlah teman-teman segini Insyaallah ini banyak sekali manfaatnya ya Yang penting punya aset dulu ya teman-teman Entah itu kita mau jualan apa yang penting punya aset ya Tapi kalau sebelum nonton video aku selanjutnya Apa yang aku jual ya gak usah buat ya teman-teman Barangkali teman-teman nanti berminat Baru bisa buat kayak aku kayak gini guys ya Oke cukup sampai disini dulu guys Karena ini sudah sore dan habis ini biasanya sudah mulai apa ya Tadi aja ada yang pesen duluan cuma ini belum aku tusuk-tusukin Karena ini aku pakai tusuk model kayak aset kayak gitu guys ya Kalau teman-teman tahu jangan lupa tebak kira-kira aku jualan apa disini guys Oke sampai disini dulu sampai jumpa bye bye Sampai jumpa 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 bye